Ehm, Ehm, Ehm Dan ya hallo semuanya kembali lagi di channel ini ya kawan-kawan So guys jadi di video kali ini kita bakalan lanjutin lagi main crash survival kita Sesuai janji di episode kemarin Kalau episode sekarang itu gue bakalan menjelajah jungle ya Jungle biomes Dan kemarin ada tambahan Kemarin itu gue nganuin jalan ini pake shovel Jadi biar keliatan lebih apa ya Pokoknya gak tau lebih apa ya Pokoknya biar ada jalan aja udah So jadi ya guys ya Sebelum kita ke jungle Gue bakalan ngambil diamond yang di bawah menggunakan fortune Dan kemarin itu gue baca-bacain komen Kalau kita itu gak boleh ya berjarak lebih dari 2 blok dari enchanting table-nya gitu Jadi gak maksimal nanti dapetnya Jadi misalnya ini kan cuma jarak 1 blok gini ya Tuh bookshelfnya Jadi itu bisa maksimal kalau jarak 1 blok doang Tapi kalau 2 blok kayak kemarin kan gue naronya kemarin disini ya Eh gimana sih kemarin naronya 2 blok gitu disini ya kalau gak salah nih Nah disini juga Itu gak maksimal hasilnya Dan by the way Ini ada yang aneh Kenapa? Karena Nih kalau misalnya kita lihat Ini kan gak full ya Bookshelfnya ya Sebenarnya masih bisa ditambahin disini 6 jadinya tuh 3 3 Tapi diamond pickaxe pas gue masukin kesini Itu malah dapet fortune 3 Kalau misalnya cuma segini Tapi pas gue beginiin Tuh Malah I'm breaking 3 Anjir fortune-nya hilang Waduh padahal yang kita butuhin kan fortune ya guys ya Jadi makanya gue bingung Jadi yaudahlah mendingan gue hancurin aja dulu Supaya nanti gue bisa dapet fortune gitu Jadi kita bakal ambil dulu pake fortune ini Tapi gue bakal bikin pickaxe yang baru gitu Soalnya yang ini kan Udah mau hancur juga Apalagi kita gak ada mending Kalau kita masih punya mending mah Masih mending lah ya Allah Cuman ini kita masih miskin banget Ini kismin banget ya Oke kita langsung aja ambil pickaxe disini Diamond pickaxe Yang ini tetep kita bawa ya Jadi yang ini kita akan enchant Oh iya lapislah zulinya lupa Waduh Oke Ini gue udah ambil lapislah zulinya Terus sekarang kita ambil aja fortune 3 GG Kita dapet fortune 3 guys ya Ini lumayan nih Nanti kita bisa dapet diamondnya banyak gitu Dan gue masih bingung lagi nih Ini coba kita ini ya Apakah kita dapet yang lebih bagus Efesiensi 4 Yang ini malah fortune 3 doang Gak ada Gak gak Biasanya kan banyak tuh yang layannya tuh Kayak efesiensinya ada tambahan Nambahan breaking ini gak ada GG lah Kita ini ambil juga kali ya Terus nanti kita bisa pake unfill gitu Gak tau gimana nih Bingung gue Gak tau nanti coba kita Nanti aja deh itu mah ya Nih kita taro sini dulu aja Lapis Dan kita akan ambil Kita akan ambil diamond-diamond di bawah Yang telah kita siapkan ya Dan ya Disinilah tempat diamond-diamond kita berada Jadi gue juga lupa tempat diamond-diamondnya dimana Tapi udah gue kasih tulisan sih Disini Waktu itu di offcam Disini ada diamond Ini diamond Diamond yang belum pernah kita ambil Jadi kita ambil yang paling deket dulu Yang paling jauh dulu aja ya Disini Diamond Oke kesini Nih diamond Disana ada diamond ya guys Nah ini dia diamond kita Disana juga ada diamond kan Waktu itu Kalo gak salah Kerecord deh yang pas disini deh Apa di offcam ya Gue lupa lah Pokoknya kita ambil aja lah ya Tuh diamondnya Oh banyak nih kita dapet nih Jadi juragan langsung ini mah Jadi langsung aja kita bakal ambil nih Pake fortune 3 Hah Satu doang Pelit banget Cok mojang ini Oke Wih langsung 18 Ini kayaknya bisa sih Satu stack mah ini Soalnya banyak gue nemuin Oh ini masih ada nih Kita ambil juga nih yang ini nih Jangan kita sia-siakan Yang mumpung di bawah Nice Punya 26 Bisa full armor langsung ini mah Oh ini kita hancurin aja Karena emang diamondnya itu udah gak ada ya Yang itu juga mau gue hancurin nih Sebelas situnya Sampai jumpa Wih Satu stack lebih guys ya GG aja Oke Kayaknya udah sih Segitu doang sih Kita dapet Kira-kira 64 tambah 4 68 diamond ya Kita udah bisa bikin full Semua Tools ya Armor Tools Semua udah bisa bikin full ya Oh iya guys Hari udah mulai malam guys Mengerikan ya guys ya Kalian masih Ya Allah Skeleton Oke Hari sudah pagi Kita jangan keluar dulu ya Karena masih Berbahaya ya guys ya Malah nendu ya Gue bunuh lu ya Mana lu ha Ya ampun ada dua Astaga Gila ada enchant aja Cok dia Cok Ya ampun Gini amat Perjuangan Bikin video Serem banget dah Gue bingung coy Ini kenapa Yang muncul creeper Mulu dah Oke jadi karena kita udah punya banyak diamond Gue bakalan craft dulu ya Oke jadi mungkin gue bakalan bikin Sepatu Armor Baju Celana Dan topi Eh topi apa Helm ya Sama pedang Gue bakal bikin pedang Sip guys GG parah ya kan Udah full diamond aja coy Kayanya gue bakalan Pickax aja sih Di upgrade sih Efesiensi kita ambil Terus tertinggal di ini aja Kita pake unveil Kita jadiin satu ya Efesiensi sama fortune ini Sip Efesiensi 4 Nice Mungkin Bakalan langsung gue bikin aja Si unveilnya ini Biar kita bisa gabungin dua ini coy Tapi kita gak punya breaking Jadi gampang pecah Ataupun mending ya Kita gak punya apa-apa Jadi Ya ampun Masya Allah Masya Allah Ya Allah Kenapa munculnya di rumah terus coy Emang rumah gue ada apa sih Creeper please lah Udah lah Besok-besok Gue jadiin farm creeper ya lah Disinilah Oke guys Unveilnya udah jadi Kita taruh disini Dan kita Inin Wah 14 14 coy Gak apa-apa lah ya Oke jadi kita udah punya Demon pickaxe yang Isinya fortune sama efesiensi 4 Oke Lanjut aja Kita langsung aja Ke jungle biomes Oh iya Gue lupa bawa seed co Takutnya nanti kita ketemu Burung ya Aduh Ambil dulu lah ya Waduh Bolak balik ini Oke Kita udah masuk Di jungle biomes Kita tinggal mencari Something aja ya guys ya Gue sih pengennya Dapet bambu ya Biar kita bisa bikin Skorva floating itu Apa sih namanya Gue gak tau ya Dan ya Baru aja diomongin Langsung ketemu Cuy Kita langsung ambil aja ini Dan ya kita dapet achievement Oke Kita dapet 11 bambu Tadi perasaan ada 2 Dimana 1 lagi ya Oh gak ada ya Oh itu Oke kita dapet 24 Duh hari udah mau malem guys Jadi kita tidur guys ya Karena hari sudah mau malem Begitu Oke hari sudah pagi Sekarang kita melanjutkan Tiba-tiba Ada skeleton disana Kacau banget ini Baru juga tidur Udah ada skeleton guys ya Oh ini ada Coco Beans Kita ambil Mungkin gue bakal ngambil Ini ya Jungle wood ini Sama beberapa Saplingnya Oke guys Kita lanjut ya Dari sana kita lanjut Aduh gue lupa koordinat rumah gue Sialan Bentar guys Kita Aduh Lupa koordinatnya Nanti gak bisa pulang Nangis Di tengah jalan Oke Koordinat udah dicatat Sekarang kita langsung saja Masuk ke dalam Jungle ya guys Kita akan masuk ke Pedalemannya Dan semoga gue bisa menemukan Jungle temple ya Yang dari batu itu loh Untuk di awal-awal Gue gak melihat apa-apa Burung juga belum ada sih Apalagi kucing ya Belum ada juga Kayaknya Jungle nya ini gede ya guys ya Soalnya dari Ujung sana Sampai ujung sana Dari tadi gue liat Cuman jungle doang nih Dan ya gue masih belum melihat Tanda-tanda burung Atau temple ya Dan mungkin gue bakal Naik aja ke atas Ya guys Kalian bisa liat Disitu ada Bambu banyak ya Biasanya sih ada panda sih Kalo misalnya ada panda Bisa lah ya Kita bawa pulang ya Pelihara Buat Ya hitung-hitung kan Peliharaan Gitu loh Cuman gue gak tau ya Panda itu pake apa Pake bambu ya Di pancingnya Bagaimana sih Oke guys Kalian bisa liat disana Ada sesosok Ada sesosok Burung Itu juga ya Oh itu ocelot guys Waduh Gue gak bawa ikan lagi Waduh gue gak nemu panda Padahal gue pengennya panda loh Lucu aja Panda itu imut Mungkin disebelah sana Masih ada panda gitu ya Eh mungkin disebelah sana Ada panda maksud gue Bisa parkur disini gak sih Oh bisa guys Kita bisa parkur guys Eh Itu apa co Burung gak Oke lo liat Gue parkur guys ya Itu apa co Burung juga ya Oh itu sapling Tuh burungnya disitu Itu apa itu Di bawah Oh cuman ini ya Hitam gak jelas ya Astaga liat darah gue guys Aduh Oh itu malah ke bawah dia Ih sialan Nih burungnya guys Bisa kita tame ini ya Sini 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 Lu jangan kabur Sini sini Wuhs Kita punya parrot guys Mantap Oke parrot Sekarang kamu temanin aku Kita mencari panda ya Sini come on Come on Dan kapan-kapan Mungkin gue bakalan Ngambil ocelot Yang tadi kita temuin ya Ini ada burung guys Warna merah guys Mantap Sini 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 kamu Sini kamu Selalu masih banyak seednya Jadi santai Eh sini sini Wih Astaga banyak banget butuhnya Kalian berdua ikutin aku ya Jono Jono Eh Jono 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 Joni Tinggal jontor ya belum Oke gue bakal naik ke atas dulu deh Kita cari tau dulu Sekitaran sini ada apa Apakah masih ada Bambu biomes Bambu biomes ini Oke guys Disitu ada burung Warna biru Disitu juga ada hijau sama merah Disitu ada ocelot Tapi karena gue gak bawa ikan Dan seed juga sisa 26 Mungkin yang biru sih ya Yang biru bagus soalnya Oke Udah ketem Eh kita langsung cari lagi aja Gue mau mencari panda Coy Yang muncul marah burung terus Anjir Anjir Wih Oh iya semangka guys ya Kita Astaga Gak punya semangka di rumah Untung ketemu Ambil deh Lumayan ini Oke Semangka udah Sekarang kita tinggal mencari panda Oh itu ada bambu lagi Disitu Mungkin 37 Masih kurang ya Bambu ya Kayaknya gue bakal ambil lagi deh Bambu-bambu yang disitu Beberapa Sampai 1 stack mungkin Oke Udah 1 stack kita punya Lebih bahkan Dan ya Masih mencari panda Ini pozzol ya guys Ini pozzol ya guys ya Iya gak sih Tau udah Dimana ada panda Disitu ada saya Wah ini udah jauh banget guys Dari base guys Panda kagak nemu Jalan jauh-jauh cuman bawa Burung tiga Temple gak ada juga Mungkin kalo udah punya elytra Lebih gampang guys Cuman Gimana mau punya elytra Wah udah gue Tersesat nih Di hutan belantara nih Oke guys Jadi karena gue udah nyerah banget Ini buat nyari panda Jadi mungkin gue bakalan Balik aja ke rumah ya Tadi gue abis dari sana loh Dan ini lagi otw pulang ke rumah Dan ujung-ujungnya Gue bawa 4 burung Tadinya pengen 5 Cuman Yang satu Gak bisa di tame Soalnya Kehabisan seed gue Jadi yaudah gitu Dari tadi yang gue temui Itu cuman domba Sama domba Kalo gak sapi ya guys ya Pusing Bukannya ketemu panda ya Atau emang Kayaknya bukan di biome sini deh Ada biome nya sendiri deh Gue gak tau juga Tolong di komen yang tau ya Gue kira panda Taunya skeleton Cok Cok ada-ada aja nih nyamarnya Uh mati kau Guys Gak sialan Gue kira dari tadi kita Balik Ternyata kita malah makin jauh Meresahkan sekali jungle ini Cok Ternyata kita Oke guys Akhirnya kita hampir kembali ke rumah ya So Jadi gue bakalan tanem-tanem dulu ini ya Tanem-tanem apa Bambu ya Bukan tanem-tanem ruby bukan gitu Ya walaupun kita ngedapet panda Atau hal-hal yang bagus lainnya Kayak temple atau apapun itu Yang penting kita bisa dapet bambu Terus watermelon Melon ya Sama burung ini ada 4 ini Gue bawa pulang 4 burung cuy Tau sekarang sisa berapa Oh masih 4 ternyata Jadi mungkin burung-burung ini untuk sementara Bakal gue taruh di atas aja di balkon ya Tapi sebelum itu Gue bakal tanem dulu bambu-bambu ini Supaya nanti kalo tumbuh Tumbuh gitu Kok ada suara zombie kecil ya Dari gue di jungle kok ada suara zombie kecil ya guys ya Tampaknya seram sekali ya guys ya Waduh Waduh So guys ya mungkin segini aja untuk video kali ini Jadi kalo misalnya kalian suka sama video ini Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe ya guys ya Sampai bertemu di video berikutnya Dan kalo misalnya gue ada kesalahan kata Gue minta maaf Dan ya Seperti biasa Sampai jumpa Bye-bye Jangan lupa tonton video berikutnya guys ya Jangan lupa tonton video berikutnya guys ya Jangan lupa tonton video berikutnya guys ya